assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda dan teman-teman semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat ya amin pagi ini cuacanya cerah ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya saking cerahnya cuaca pagi ini sejemuran nggak kuat menahan sinar matahari bunda-bunda dan teman-teman semuanya ada nggak yang kayak aku tadi kalau lagi ngejemur baju atau ngejemur bajunya itu udah selesai jemurannya rubuh ah kayaknya pernah ada yang ngalamin deh bunda-bunda dan teman-teman semuanya artinya gimana bunda dongkol banget ya apalagi kalau bajunya itu masih basah ini bukan sekali dua kali ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya itu sijemuran rubuh ini tenggun tenggunnya itu bajunya udah dipengering dulu itu aku belum punya mesin cuci di depan rumah itu di teras rumah itu lagi ngejemur padi jadi si baju itu enggak aku jemur di teras tapi aku jemur nah disini nih aku babat di jalan ini aku jemur disini bajunya sudah selesai itu baju masih basah kalau basah jauhnya masih ketes-ketes terus kayaknya ada angin aku tinggal mandi deh habis ngejemur baju habis mandi aku lihat ke depan loh bajunya itu kok nggak ada itu jemurannya nggak ada masih kemana ternyata itu jemurannya rubuh itu masuk ke blumbang hahaha ya aloh baru juga selesai mandi eh malah ngeliat itu baju jatuh jemurannya rubuh bajunya masih basah malah jatuh ke blumbang hahaha ya terpaksa dicuci lagi dibilas lagi hahaha ya aloh pengalaman yang akan teringat seumur hidup ya Bunda ada teman-teman semuanya udah kita tinggalin aja sih jemuran biarin aja dia mau kartnya itu gimana hahaha ini tuh aku lagi babat depan rumah tapi enggak aku babat bersih ya rumputnya karena kalau dibabat bersih itu nanti kalau hujan dia akan becek kalau ada rumput karena mandan tenggun nggak becek banget cuma dibersihin rumput yang panjang-panjang aja loh geneng ada di sini kayaknya tadi lagi babat Iya ini tuh aku lagi nemenin Bunda rumah manja mau belanja ini nih di Jawa Tengah deket rumahku kat dia nelfon waktu aku habis mandi tuh selesai babat dia nelfon Mbak Murni aku mau belanja oke lah aku temenin tempat yang sering Mbak Murni belanja di mana yuh aku anterin aku cuma video aja lah nggak belanja melah sih nih belanjaan Bunda rumah manja itu belum semua katanya belum rampung dan ini dia belanjaanku hahaha cuma apa ya sepak sabun sabun cuci aku emang nggak belanja banyak karena jadwalku belum hahaha jadwal ya lo kayak orang penting aja pakai jadwal ya emang iya karena belum jadwalnya aku belanja duitnya urung ono belum ada duit ya lo melah sih Mbak ini aku udah di rumah ya Bunda Bunda dan teman-teman semuanya habis nganterin Bunda rumah manja ya aku tidur dulu tadi di rumah karena masih jam 1 siang ya aku oh sleeping dulu sleeping beauty ha sleeping beauty istirahat dulu lah kalau puasa gana siang-siang kalau apa ya keluyuran apa kemana kan apa ya capek ya Bunda dan teman-teman semuanya jadi sore harinya ini sekitar jam 4 nih aku buat pisang goreng ini pisang yang kemarin suamiku bawa yang dikasih tapi pisangnya itu udah banyak yang matang maksudnya udah matang banget sampai kulitnya itu udah warna pisang hitam pisangnya itu matang di pohon katanya enggak ketahuan aku kalau ngoreng pisang adonan terigunya itu aku kasih gula pasir dan garam lembut sedikit ya Bunda dan teman-teman semuanya ibu ke-apa tapi ini enggak aku goreng semua pisangnya karena yang sepk 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 kita pasialoh sepk 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 Oh sesisir pisang yang sesisir itu matang dan yang sisir sesisir lagi itu masih hijau alias ya masih mentah aku itu kalau ngedubbing itu enggak tahu kenapa kok ngeblank bahasa jawanya ini ntar diartikan bahasa Indonesia itu sering lupa padahal sebelum ngedubbing aku tuh biasanya kayak gini Oh bahasa jawanya itu tuh ini terus terus bahasa Indonesia nya tuh ini tapi pas lagi ngedubbing ya lo kelalen alias lupa efek umur apa ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya kayaknya itu aku masih 17 tahun ke atas sedikit lah hahaha 17 tahun ke atas sedikit ya lo umur udah tua kepala 3b belagu 17 tahun Alhamdulillah aku tadi udah selesai goreng pisangnya ini aku lanjut nyupir alias nyuci piring pokoknya ibu rumah tangga itu kalau enggak nyupir alias nyuci piring itu kayaknya ada yang gimana ada yang kurang ya hahaha ada yang kurang nyupir nyuci piring ngepel nyuci baju itu udah setiap hari pekerjaan ibu-ibu ya bunda-bunda teman-teman semuanya lanjut aku ini mau buat eh cendol daud nah ini aku pakai mutiara terus aku tumpahin juga cendolnya ini aku beli ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya enggak buat sendiri terus aku kasih air gula air gula pasir jadi itu tadi itu ngerebus air gula pasir karena marjanya habis kalau marjanya enggak habis aku pakai marjan tapi aku belum belanja marjanya belum ada catahnya hahaha jangan lupa dikasih susu tadi susu kalengnya gwi sentong ya lo melasih tukunnya susu sakset hahaha oke bunda-bunda dan teman-teman semuanya sampai sini dulu ya jangan lupa untuk subscribe like dan komennya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah bye bye selamat menikmati